Dengan dijaga aparat TNI Polri, ratusan warga sepanjang Taman Sidoarjo, kami sepagi menggelar aksi demo menutup pasar unggas di wilayah setempat. Warga yang sebagian besar emak-emak ini kesal, lantaran keluhannya terkait limbah unggas potong, hingga saat ini tidak pernah digubris Bupati Sidoarjo. Warga menuding Bupati Sidoarjo melakukan permainan dengan pihak pengelola pasar, sehingga pasar unggas tetap diizinkan beroperasi meski berdampak negatif bagi kesehatan warga sekitar. Selain menutup pasar unggas Taman Sidoarjo, warga juga melarang pedagang berjualan di sekitar pasar. Pasar unggas dan rumah potong unggasnya. Permakanan ini sudah kapan? Ini sudah puluhan tahun, ini sudah puluhan tahun. Berarti masalahnya limbah pasarnya itu ya? Iya, limbah. Ini sebenarnya skala usaha potong unggas ini, ini skala industri, skala tercih. Terkait ujin, itu kami dari pihak tidak pernah ditunjukkan dari ujahnya. Terkait analisa dampak lingwahnya pun kami tidak pernah ditunjukkan ke kami. Sayangnya terkait aksi demo ratusan warga sepanjang Taman Sidoarjo ini, tidak ada satupun perwakilan pemkap Sidoarjo yang tampak di lokasi pasar.